Meski berada di pelosok timur Indonesia, kewajiban memahami dan mendalami makna yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Sosialisasi empat pilar kali ini mengambil tema tentang membangun energi positif, mewujudkan nilai Pancasila. Dasar argumentasi yang sangat dalam dalam tema ini menegaskan bahwa penting untuk mengeksplorasi secara kuat energi yang kita miliki untuk mempraktekkan lebih banyak nilai Pancasila di tengah masyarakat. Dasar argumentasi yang sangat dalam dari tema ini menegaskan bahwa penting untuk mengeksplorasi secara kuat energi yang kita miliki untuk mempraktekkan lebih banyak nilai Pancasila di tengah masyarakat. Rangkaian agenda sosialisasi empat pilar MPRI dirangkai dengan pengukuhan guru Pak UTK Muhammad Hussein DB, pengukuhan kelompok simpul nelayan, kelompok simpul petani, dan perlombaan pidato dan mewarnai bagi siswa SD dan paut Saadonara Timur. Hadir dalam kegiatan tersebut Juli Sutrisno Laiskodat, anggota fraksi Nasdem DPR RI Komisi 4, Uskuplarantuka, Ketua DPD Nasdem Flores Timur, Wakil Bupati Flores Timur, anggota DPRD fraksi Nasdem Flores Timur, Kepala Dinas PKO Flores Timur, Kepala Dinas Sosial Flores Timur, Camat Seflores Timur, Kapolsek, dan Ramil, Kepala Desa Sedaratan Adonara Timur, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat Guru dan Masyarakat Umum. Sebagai inisiator kegiatan, Tokoh Muda Muhammadiyah dari Nusa Tenggara Timur, Muhammad Hussein DB, menegaskan bahwa sosialisasi empat pilar adalah pembuktian terhadap distribusi pengetahuan kepada seluruh rapisan masyarakat hingga pelosok timur Indonesia. Sebagai narasumber, Juli Lais Kodat menekankan betapa penting implementasi nilai Pancasila dengan meningkatkan kompetensi anak muda khususnya di daratan Nusa Tenggara Timur. Berkenan Pak Wakil Bupati dan Pak Bupati, kalau masih ada ruang pasik dah kosong, kasihkan kepada beliau. Kalau masih kosong ya. Mohon maaf, saya harus nampilkan di forum-forum yang keren ini. Orang-orang yang hebat itu harus beri porsi. Orang-orang yang keren itu harus diberi porsi lain yang keren gitu. Kalau dia berbuat untuk luar tanah sekuwekan, kenapa tidak diberikan porsi? Kalau satu-dua orang yang bisa menggetarkan negeri ini, kenapa tidak diberikan ruang? Kenapa saya sampaikan? Banyak juga pejabat-pejabat yang kita SMS SMS hari ini, WA hari ini, tidak tahu kapan dijawab. Luar biasa parahnya. Termasuk beberapa camat juga begitu Pak Wakil. Saya sengaja saya japri ke camat-camat itu. Ada yang siap, ada yang ragu-ragu, ada yang siap hadir, ada yang mohon maaf, ada yang macam-macam. Tidak apa-apa. Ini bagian dari tes saya terhadap bagaimana sih kualifikasi kepemimpinan kita di Flores Timur? Bagaimana sih kompetensi kepemimpinan kita di Flores Timur? Kita mau bicara soal kepemimpinan, kepemudaan, dan segala macam terkait dengan hal-hal penting di Flores Timur. Saya senang sekali dan saya senang pemerintah Flores Timur sudah menganakan untuk setiap apa, setiap desa ada yang namanya PAUT atau TK. Karena kami tahu persis bahwa membangun sumber daya manusia itu harus dari fondasinya adalah dari pendidikan anak usia dini. Jadi KKDB, berikut ini saya tidak mau hanya datang untuk tangan-tangan, tapi berikut ini kita dengan Pak Kadis dengan kami pemerintah provinsi untuk terus supaya ini dalam waktu dekat supaya bisa terakreditasi. Karena ini adalah fondasinya. Karena bayangin coba kita tidak akan bisa membangun sumber daya manusia kita SDM kita kalau tanpa fondasi yang kuat. Contohnya kalau rumah itu rumah dibikin di fondasi yang tidak kuat ya tau berarti rumahnya akan rubuh. Sama dengan sumber daya manusianya. Pemerintah boleh ada duit atur jalanan, infrastruktur, atur listrik, atur air. Boleh. Tetapi kalau tidak seiring sumber daya manusianya diangkat lu mau bangun sebegini magus Bud siapa yang akan meneruskan kita. Dalam kesempatan itu Uskup Larantuka Franciscus Kopongku mengapresiasi kegiatan tersebut mengingat saat ini anak muda sejatinya berada di lini paling depan dalam mempertahankan bangsa ini. Kita harus mempunyai banyak tokoh yang punya roh punya spirit kebangsaan yang mau menghidupkan kembali kerinduan dari bapak-bapak bangsa pendiri republik ini tokoh-tokoh besar kita butuh sekarang generasi muda. Tim TV Mo memeritakan